Yo ganggan, balik lagi dan gue Hushplus di channel Hushplus Gaming and Hardware Permintaan mechanical keyboard di kalangan para gamers sekarang makin meningkat Karena feelnya yang enak untuk diketik dan juga performanya yang sangat oke Membuat mechanical keyboard ini mungkin dipilih untuk sebagian gamer sebagai gaming gear mereka Dan juga jangan lupa tambahan backlit untuk pelengkap setup yang membuat setup kita terlihat lebih keren lagi Nah disini gue punya keyboard mekanical, murah dan juga ada backlightnya Mau tau kayak gimana keyboardnya? Lihat video ini Ciu Pengen baju yang kayak gue pake? Misainnya unik dan keren Follow heinatsu.com Link in the description below NJK KM 9 Sebuah keyboard mekanical yang berdesain 10K-less Mungkin bisa menjadi pilihan para gamer untuk mendapatkan keyboard mekanical dengan harga yang terjangkau Dan desain yang compact dan juga kejaps yang penuh dengan warna-warni dari LED Berbahan dasar plastik hitam doff yang sangat kokoh dan juga dilengkapi dengan aluminium yang menempat di bagian atasnya Keyboard NJK ini tidak dapat dibilang sebagai keyboard yang sangat murahan Warna lampu LED dari keyboard ini juga sangat vibrant dan cerah Di bagian atas keyboard ini terdapat media control untuk music, open browser, kalkulator, search, bookmark dan lain-lain Di bagian belakangnya juga ada suatu hal yang sangat jarang ada di keyboard lain Yaitu slot untuk kabel manajemen Ini merupakan suatu nilai plus untuk NJK Karena di harganya yang segitu murah sudah mendapatkan fitur-fitur yang unik Di bagian kaki-kakinya juga sudah terdapat rubber pad Dan juga memiliki high adjustment untuk mengatur ketinggian keyboard kita Mau tinggi atau pendek Tergantung selera Di kabelnya sendiri NJK sudah menggunakan rated cable Selain untuk menambah kekuatan kabel juga Masih mau bilang keyboard ini kayak keyboard murahan Hmm, kalau gue sih enggak Karena desain dari keyboard ini 10Kless alias nggak punya numpad Keyboard ini cocok untuk kalian yang punya workstation atau setup yang kecil Seperti contohnya kayak gue ini Bayangin kalau kalian nuker keyboard ini dengan keyboard yang full Alias punya numpad Kejadiannya bakal kayak gini nih Kalian bingung menaruh mouse di mana Mode LED dari keyboard ini juga macem-macem Seperti FNPS untuk Spreading Mode FN-SL untuk Breathing Mode FN-PB untuk Single K On Mode FN-SL untuk Ocean Wave Mode Dan FN-HM untuk Running Mode Dan yang terakhir itu FNPU untuk Single K On Mode Dan yang terakhir itu FNPU untuk Single K On Mode Integrated LED untuk Brandingnya itu tersendiri Keyboard Mechanical tentunya sangat berkaitan dengan switch-nya Nah, NJK ini menggunakan Kyle Blue Switch Yang kliki dan ada feedback saat kita menekan tombolnya Untuk pemakaian mengetik, keyboard ini sangat amat nyaman Mau denger gimana suaranya? Nih, denger ya Setelah mendengar suara yang merdu tadi Sekarang kita sampai ke kesimpulan Karena desain keyboard ini yang TKL Gue rasa keyboard NJKKM9 ini cocok untuk orang yang gak mementingkan fitur numpad Pada keyboard yang biasanya Dan lebih mementingkan keyboard yang compact dan fungional Didukung dengan switch-scale blue yang kliki dan memiliki tactile feedback Memberikan pengalaman mengetik yang sangat seru dibandingkan dengan keyboard membran atau rubber dome Selain keyboard ini memiliki LED yang menarik Fitur anti-ghosting dan Windows lock Yang ditawarkan sangat cocok untuk para gamers berdompet cekak Yang ini merasakan mechanical keyboard dengan budget yang minim Nah, gimana nih pendapat kalian? Kalian suka atau gak sama keyboard ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komen Jangan lupa like, share, and subscribe this channel Dan growth blues See you in the next video Bye-bye